. Kecelakaan kembali terjadi di Jalan Lintas Ahmad Yangi di depan Rumah Sakit GMC Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Lampung. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 8 pagi antara minibus Innova dengan nomor polisi BE-1178CX yang dikendarai Riki dengan membawa enam penumpang dari arah Tanggamus menuju ke Bandar Lampung dengan truk Fuso bernomor polisi BE-8105UX yang dikendarai oleh OZ membawa material baja ringan dari arah Bandar Lampung menuju Prinsiwi. Dalam insiden tersebut mobil Innova mengalami rusak parah, supir dan beberapa penumpang terluka hingga mengakibatkan lalu lintas di depan Rumah Sakit GMC mengalami kemacetan. Menurut Roni supir pick-up yang berada persis di belakang truk Fuso, mobil Innova warna silver tiba-tiba oleng dan menghantam ban truk Fuso bagian belakang sebelah kanan. Sehingga mobil Innova terdorong ke bahu jalan. Dugaan saksi yang melihat peristiwa tersebut, supir Innova itu mengantuk. Kani pelantas pesawaran M Hidayat saat tiba di TKP, langsung mengevakuasi mobil Innova tersebut. Sampai berita ini ditayangkan, pihak lantas polres pesawaran belum bisa memberikan keterangan secara detail. Untuk sementara di lokasi kejadian pihak kepolisian berusaha mengurai kemacetan lalu lintas, serta mengevakuasi kendaraan dan para penumpang yang terluka. Sedangkan supir mobil Innova dan beberapa penumpang yang terluka dilarikan ke rumah sakit GMC untuk ditangani dokter. Dari jalan lintas Ahmad Yani, Kabupaten Pesawaran, Suryanto, Palapa TV, mengabarkan.